hai 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 oh iya ngomong-ngomong mobil yaudah boleh-boleh enggak sih enggak sibuk ya salah apa-apa tinggal bentar ya udah ntar lagi cepet ya tepat biasa kemarin kan oke oke bentar aja otw ya udah oke bye selamat temu Halo Sobat CK balik lagi sama gua Edward Yando dari CK Magazine nah hari ini gua akan menemui si Kiki lagi nih yang katanya dia lagi mau cari kendaraan baru dan katanya sih kendaraannya keren banget buat dia penasaran kan ikutin gua terus yuk di segmen jalan-jalan santuy oke guys hari ini gua nggak mau mobil gua lagi mau pesan grab nih pokoknya ikutin gua terus ya yuk Oh iya betul-betul pasangin ya Iya betul oke guys sekarang kita langsung jalan dulu yuk ikutin aja makasih Pak ya makasih banyak ya Fahida ya oke guys udah sampai nih ke rumahnya Kiki ya ikutin aja langsung ya Hai Hai you kiki Halo YouTube Hai kalau apa kabar baik kamu apa kabar baik baik aduh aku minta tolong aku enci mobil oh mau mobil apa aku mobil Honda kamu punya kenalan nggak Pas banget ya aku punya kenalan Pak Cabang Honda Bintaro sini Bintaro mana? Sini ya? Kamu ada waktu gak? Ada Kamu anterin aku Kamu ngomong kirim ya? Oke yuk Yuk turun yuk Yuk Siapa? Ya Emang ketemu sama Oh iya Oh iya Ini temen aku udah Oh iya 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 Sekalian aku juga Mungkin mau nanya-nanya kan Kayak gimana nya Sebelum aku Langsung aja kita coba Salah Oh iya Oh iya Ayu... ini enak banget boleh dijelasin gak ini gimana apa aja sih spray padnya apa aja fiturnya gitu untuk di yang kelas ini ya oke jadi kalau untuk HR-V sendiri dia ada 4 tipe dia ada tipe S tipe E tipe E special edition dan juga tipe prestige nah ini yang paling tingginya yang sekarang kita cobain ini adalah tipe prestige nah perbedaannya itu dia itu prestige menggunakan mesin 1800 cc sedangkan tipe lainnya menggunakan mesin 1500 cc kemudian prestige juga dilengkapi dengan power panoramic sunroof ini makanya kan efek di dalam ruang kabin terlihat lebih lega lagi dengan dari sunroof ini kemudian prestige juga dari segi safety lebih lengkap karena dia sudah dilengkapi dengan side curtain airbag kemudian juga ada side airbag dan dual SRS airbag gitu sehingga secara pengamanan pasti akan lebih aman oke kemudian dia juga fitur-fiturnya itu dia sangat lengkap disini Kak Kiki dapat lihat nih dari steernya sendiri dia ada audio string switch kemudian juga dia ada cruise control kemudian untuk menyalakan mobilnya dia juga sudah canggih dia menggunakan one push ignition system gitu untuk masuk ke dalam mobilnya juga tadi kan Kak Kiki kan hanya tinggal masukkan tangan ke handle nya ya bener gitu nah itu merupakan fitur smart entry system kemudian dia juga untuk rentangannya tadi kan modelnya elektrik ya kita kan gak ada tarikan-tarikannya itu ya iya nah itu rentangannya dia sudah menggunakan sistem elektrik dengan nama electric parking brake oke kemudian dibantu juga dengan brake hold iya atau auto brake hold nah itu auto brake hold sangat berfungsi tuh kalau kita sedang macet-macetan Kak Kiki kan buat daily nih mobil kan bener nah kalau lagi macet-macetan di Jakarta kan tau sendiri jarang macet nah kita gak usah nahan tram secara terus-menerus gitu jadi kita cukup nge-ramp sekali ketika fiturnya aktif dan kita menggunakan sabuk pengaman maka mobil akan nge-ramp secara terus-menerus gitu untuk melepaskannya tinggal langsung incit gelas aja waaah nah dia juga dilengkapi dengan pedal shift jadi kita bisa maik turunin gigi biar dia responsif lagi oke selain itu selain itu dia juga dilengkapi dengan equasis seperti kita sekarang nih Kak Kiki kan lagi berkendara secara hemat ya iya makanya di speedometernya ada dia ada lingkaran hijau oh begitu iya oke jadi memberi tahu pada pengemudi kalau kita sedang berkendara hemat iya kalau kita misalkan lagi agresif dia lingkarannya itu berubah menjadi warna lain gitu kemudian dari segi entertainmentnya sendiri Kak Kiki gak bakal merasa bosen deh selama ada dalam HR-V ini karena dari entertainment dia juga sudah sangat lengkap dia kayak TINITY dia menggunakan 8 inch floating audio oke dengan teknologi mirroring kemudian juga dia ada teknologi bluetooth ya atau phone ya dan juga dia ada USB connection juga baik gitu bener gitu aslinya sendiri nih Kak Kiki baik dia ini sudah sangat futuristik modelnya dia menggunakan smartass AC oke jadi dia AC-nya full touchscreen jadi kita gak bakal nemuin lagi tuh adanya pencet-pencetan gitu iya atau gak puter-puteran seperti kompor gas karena dia sudah full touchscreen semua hehehe with climate control juga oke jadi kita bisa mengatur suhunya secara akurat mau berapa derajat celcius oke gitu kemudian kita lihat juga disini dari bentuk desain deck tengahnya dia memiliki desain high deck center console baik jadi terdapat deck yang cukup tinggi antara sisi driver dan juga passenger itu diadopsi dari mobil sport layaknya seperti mobil sport lainnya gitu dari interior kabinnya sendiri warnanya disini kita lihat kalau Prestige dia memiliki warna itu perpaduan antara warna hitam dan juga ivory atau warna gading disini maka dapat memberikan kesan lebih mewah dan juga lebih lega oke Kak Kiki juga dapat kan berkendara di dalam kota seperti ini dapat visibilitas yang lapang nih iya gitu dapat kita lihat kaki ngelihat ke kiri atau ke kanan itu dapat sangat enak pilarnya juga tidak terlalu besar gitu iya sih aku juga nyoba ini enak ya dilihatnya juga pandangannya juga enak untuk dari apa namanya sebelah kanan kiri apa tengah juga kan jadi dengan batas pandang aku tuh enak juga gitu betul terus gambar lagi nih aku mau jelasin untuk bahan materialnya sendiri baik kalau kaki kiki rasain ini di joknya itu sudah berbahan dengan full leather kulit semua sampai dengan di door trim jadi ini soft touch semua kalau dipencet itu dia akan lebih empuk oh gitu iya dia sudah full leather semua untuk pengaturan joknya dia juga sangat ergonomis ya dia bisa pengaturan maju mundur kemudian naik turun dan juga reclining ini kaki kiki aku mau jelasin di meter klusternya ini di paling kanan itu ada namanya MIL atau multi information LCD baik nah disini itu berisikan informasi tentang mobil oke itu antara lain adalah pastinya bahan bakar ya bahan bakar itu ada suhu di luar kemudian juga dia ada trip A, trip B ada juga range untuk mengukur sisa jarak yang masih bisa kita tempuh dengan bahan bakar di tangki kita sekarang kemudian dia juga ada average bahan bakar full consumption kemudian dia juga ada namanya bar graph jadi kalau kaki kiki lihat di paling atas itu dia ada yang naik turun-naik turun tuh bar-nya kan nah itu untuk mengukur penggunaan bahan bakar kaki kiki dari cara kaki kiki ngejek gas jadi kalau gasnya lagi dipejek itu dia pasti akan turun bar-nya tapi kalau gasnya kita lagi agak kita longgarkan pasti bar-nya akan naik jadi bener-bener di HR-V ini kaki kiki bakal dapetin bantu drive lah oke itu berisikan informasi tentang mobil lengkap kemudian juga bisa kita bisa irit bisa dibantu juga dengan mobil dengan eco-assist kemudian kalau kita mau akselerasi juga bisa ada namanya pedal shift dan teman-temannya gitu nah ini aku mau nanya nih kalau untuk BBM gimana nih dia irit apa enggak? oh kalau untuk penggunaan konsumsi bahan bakarnya kaki kiki tenang aja karena kalau Honda itu udah terkenal dengan iritnya keiritannya ya kalau dari mesinnya sendiri dia menggunakan mesin i-VTEC oke dimana itulah mesin Honda yang dibuat dengan untuk konsumsi bahan bakar seirit-iritnya tetapi menghasilkan tenaga yang sebesar-besarnya baik gitu kemudian untuk fitur kekhematannya juga kaki kiki kan tadi kayak dokok jelasin disini kaki kiki dibantu dengan fitur eco-assist untuk menunjang kehematan gitu jadi kalau kita lagi hemat mobilnya ngasih tau ada lingkaran hijau di speedometernya tapi untuk perhitungan rata-rata konsumsi bahan bakarnya ini berdasarkan dari media juga ya dokok ambilnya dan juga dari testimoni konsumen dokok itu HRV mencatatkan kalau misalkan rute dalam kota itu dia mencatatkan 1 banding 12 sampai dengan 1 banding 13 km per liter oke tapi kalau rute dalam tol dia bisa mencatatkan 1 banding 15 atau 1 banding 16 km per liter atau bisa lebih tetapi tetap sekali lagi untuk konsumsi bahan bakar itu semua tergantung kepada kaki kiki sendiri cara bergemudi kaki kiki benar kemudian juga dari apa namanya kondisi jalanannya kalau macet pasti akan lebih boros di bandingin ketika lancar nah untuk kayak misalnya aku kan cewek nih ya kan selalu kan beda-beda ini tipe mana sih yang bagus buat aku kalau menurut masnya sendiri kalau untuk tipe sih sebenarnya semuanya tipe bagus kan tipe bagus ya tapi aku rekomen sih sebenarnya di bawah ini itu ada tipe yang 1500 1500 itu ada di tipe ACVT atau enggak di tipe special edition atau di tipe entry levelnya ada tipe S gitu cuman aku rekomen ke kaki kisi kalau enggak tipe ACVT tipe special edition gitu karena karena dia mesinnya 1500 dia pasti akan menghasilkan mesin yang jauh lebih hemat gitu di bandingin yang precise ini dia kan 1800 oke kalau kaki kiki sendiri untuk penggunaan mobilnya untuk daily kah atau untuk suka korota atau gimana aku sih sukanya cuman hanya daily aja sih kalau untuk pemakaian sekarang yang aku pengen sekarang sih untuk daily aja nah kalau dari segi harga nih kaki kiki yang tadi aku rekomenin itu untuk hair face special edition di harga 353,1 baik kalau tipe precise ini dia di harga 420-an juta gitu kebetulan unit display kita ada tuh yang tipe special edition di showroom oh gitu nanti kita langsung cek aja unitnya kesitu oh boleh dong ya berarti aku liat ya boleh nanti langsung kita cek aja di showroom tapi kan kita gak boleh test drive hanya ini aja iya karena untuk unit test drive kita itu di tipe prestige baik ya baik itu eh dong kalau menurut kamu gimana aku harus pilih mana aku bingung nih aku harus pilih mana ini aja tadi kan Andoka aku bilang katanya di showroom itu kan ada yang display special edition ya yaudah kita coba liat dulu kita liat dulu ya nanti kan siapa tau lebih bagus oke nanti kamu bantu lebih cocok oke oke terima kasih nah ini kita udah nyampe showroom boleh gak aku liat yang tadi masnya bilang yuk maksudnya kita liat special editionnya yuk yang Terima kasih. 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 Terima kasih.